Kata-kata mutiara Islam tentang kehidupan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Selalu ada lebih banyak hal yang patut untuk disyukuri daripada mengeluh. Hidup kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah adalah pasti. Jangan merasa bahwa rencanamu paling hebat karena sahabat apapun rencanamu, jika menurut Allah itu tidak baik, Allah tidak akan merestui. Dua harusnya menjadi pembuka di pagi hari dan menjadi penutup di waktu malam hari. Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul, ia tidak memiliki titik. Bila hijrahmu karena olah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Allah akan menolong seorang hamba, selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Menangislah agar dadamu lapang, salatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Allah akan mendatangkan hari-hari yang membuat kita bahagia, sebab hidup takkan selamanya sulit. Tetaplah bersabar meskipun terasa seluruh duniamu berantakan. Allah tahu lelahmu. Semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini, Allah berikan kelancaran sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain. Kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, miscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Takdir itu milik Allah, namun usaha dan dua adalah milik kita. Jika kamu belajar dari kegagalan, maka kamu tidak akan pernah gagal. Terkadang yang membuatmu gelisah bukanlah masalah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal kamu fahami. Semoga Allah membimbing di setiap langkah, sehingga apapun yang kulakukan menjadi berkah, dan apapun yang kusahakan berbuah indah. Salatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan bagaimana terus berharap kepada Allah. Jangan pernah mendahului apa yang akan terjadi dengan berkata tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat, sebelum ada usaha yang menjadikan dirimu menjadi mampu, sanggup, serta kuat. Takkan pernah ada yang senantiasa bersamamu dalam setiap situasi, kecuali Allah. Titik lelahnya diganti bahagia, voice diamnya diganti senyuman, usahanya diganti keberhasilan, doanya Allah ijabah tepat dengan waktunya. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita, sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Kurangi rasa ingin tahumu tentang orang lain, miscaya gibahmu juga akan berkurang. Jika memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat ada Allah, dia maha segalanya. Mohonlah pertolongan padanya. Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisinya. Lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lilah karena Allah. Semakin kamu menyerahkan semua urusanmu kepada Allah, maka semakin tenang hatimu. Jangan sampai tampilan sudah baik tapi hati masih munafik karena Allah melihat ihlasnya hati. Bukan sucinya penampilan fisik. Jangan bersedih saat keikhlasanmu diragukan. Jangan berhenti meski kebaikanmu dilupakan. Saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka balasan Allah lebih baik dari yang kita harapkan.